Astronaut Amerika Serikat Bob Behnken dan Doug Harley yang terbang ke stasiun luar angkasa internasional dengan kru Dragon baru SpaceX turun di kapsul di Teluk Meksiko. Para astronot lepas landas dari stasiun ruang angkasa untuk mendarat di perairan tenang di lepas pantai Pensacola, Florida setelah menempuh perjalanan 21 jam di atas kapal Dragon Crew, NDA-4. Percikan sukses yang pertama dari jenisnya oleh NASA dalam 45 tahun adalah ujian kunci terakhir apakah pesawat ruang angkasa Elon Musk dapat mengangkut astronot ke dan dari orbit suatu prestasi yang belum pernah dicapai oleh perusahaan swasta sebelumnya. Penonton di kapal-kapal pribadi mengelilingi lokasi pendaratan yang berjarak beberapa mil dari pantai ketika tim pemulihan SpaceX dan NASA menggunakan kren untuk mengangkat pesawat ruang angkasa keluar dari air dan naik ke kapal. Pada satu titik, sebuah kapal yang membawa bendera Trump terlihat melawati kapsul. Hurley mengacungkan jempol ketika dia didorong keluar dari pesawat ruang angkasa dengan tandu yang merupakan prosedur normal sebagai astronot menyesuaikan dengan gravitasi bumi. Pendorong on board dan dua set parasut bekerja secara otonom untuk memperlambat jatuhnya kapsul. Saat turun ke bumi, kapsul membawa Wanken dan Hurley berkecepatan 17.500 mil per jam. Sementara ketika dalam orbit dan setelah masuk kembali ke atmosfer, kecepatan melambat menjadi 350 mil per jam. Dan akhirnya, 15 mil per jam saat pendaratan. Selama masuk kembali ke atmosfer bumi, kulit luar kapsul bertahan pada suhu setinggi 3.500 derajat Fahrenheit. Sementara Behnken dan Hurley mengenakan jas penerbangan putih SpaceX yang diikat di dalam kabin mengalami suhu 85 derajat Fahrenheit. Pasangan ini dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan medis di darat di Pensacola, menjelang penerbangan ke NASA Space Center NASA di Houston, Texas. Misi penting yang diluncurkan dari Space Center NASA pada 31 Mei menandai pertama kalinya badan antariksa AS meluncurkan manusia dari tanah Amerika sejak program pesawat ulang-aliknya dihentikan pada 2011. Sejak itu, Amerika Serikat mengandalkan program luar angkasa Rusia untuk meluncurkan astronotnya ke stasiun ruang angkasa. Presiden Donald Trump di Twitter menulis, senang astronot NASA telah kembali ke bumi setelah misi dua bulan yang sangat sukses. Terima kasih untuk semuanya. Dari lepas pantai Florida, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.